Sidang gugatan 204 triliun rupiah terhadap Almas Saki Biru, Gibran Raka Buming Raka dan KPURI digelar kamis lalu. Ketiganya digugat terkait uji materi soal batas usia capres-caupres di Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang perdana gugatan 204 triliun rupiah terhadap Almas Saki Biru, Gibran Raka Buming Raka dan KPURI pada kamis lalu. Pihak penggugat merupakan alumnus Universitas 11 Maret atau UNS, Aryono Lestari. Dalam gugatannya, Aryono menilai Almas Saki Biru yang merupakan penggugat uji materi soal batas usia capres-caupres telah mencatut singkatan nama kampusnya UNS. Padahal singkatan kampus Almas yang di Universitas Surakarta adalah UNSA. Gugatan Almas itu dinilai telah memuluskan Jalan Gibran sebagai caupres. Hal ini dinilai penggugat telah mengganggu hak politiknya. Yang jelas sampai ada putusan. Katanya biar tidak agul dan tidak bonder. Gugatan ini ditangkapi Almas yang menghadiri persidangan. Almas menyatakan akan membayar gugatan 204 triliun rupiah itu hingga tua jika dinilai bersalah. Sementara Gibran dan KPURI mengikuti persidangan diwakili tim kuasa hukumnya. Ya nilai 204 triliun ya. Itu ya saya kira nanti saya coba cari jumlah sampai dua ya. Mediasi akan digelar antara pihak penggugat dan tergugat pada Kamis 14 Desember mendatang. Heri Prastio melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Terima kasih.